Jangan pasti ngomongnya. Oke silahkan Pak Iswadi. Saudara-saudara sekalian, materi yang akan kita terima pada hari ini adalah pemaparan dari Ibu Ersa tentang santren dan globalisasi. Kemudian salawat dan salam, semoga Allah curahkan kepada jujungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, peserta sekalian yang berbahagia untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Kepada pemateri Ibu Ersa, kami silakan untuk menyajikan materinya dengan seluas-luasnya. Kepada Ibu Ersa, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya hormati Bapak Dr. Saman Pengampu. Saya hormati teman-teman sekalian. Bersiapkan kami untuk menyampaikan pemaparan makalah kami tentang tantren dan globalisasi. Kemudian, tantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis agama sebagai pusat penggembelengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Dengan menyediakan kurikulum berbasis agama, tantren diharapkan mampu melahirkan alumni yang telah akan menjadi figur agamawan yang mapan dan mampu memainkan peran tropetiknya pada masyarakat secara umum. Menjadikan pendidikan agama sebagai prioritas ini didasarkan pada semangat ibadah yang menjadi motivasi pendirian tantren. Oleh karena itu, suku beralasan apabila besantren pada mulanya tidak didasarkan pada orientasi tertentu yang bersikap duniawi. Semisal orientasi lapangan kerja atau jabatan tertentu dalam hirafi sosial. Melainkan semata-mata pengembangan agama yang bernilai ibadah. Namun menikian, era globalisasi dewasa ini dan dinosa yang akan datang akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat muslim Indonesia umumnya atau pendidikan Islam termasuk ke tantren khususnya. Tantren sebagai lembaga pendidikan pastilah tidak bisa terhindar dari arus perubahan. Masalah yang timbul kemudian adalah sejauh mana kemampuan pesantren mendeteksi berasnya perubahan tersebut untuk kemudian tanpa gagap memberikan respon yang lejar. Dalam perjalanan waktu, watak mandirian yang menjadi ciri khas ke tantren dan sebagai pembeda dengan lembaga-lebaga pendidikan lainnya lambat lalu mulai tergeser. Hal ini tidak lain disebabkan oleh tunjutan konseptual yang menghadang para alumni sekitar ke tantren itu sendiri. Sebagai contoh misalnya dengan pendidikan formal atau medrasah atau sekolah yang berakibat pada mengundurnya tradisi, kurikulum, sekolah, atau sistem pembelajaran ke tantren. Sehingga fokus utama pengembangan adalah sekolah formalnya. Sebab ini terkait dengan layak atau tidaknya aluminya dalam kompetisi peluang kerja. Dari sinilah pergeseran itu bermula. Tantren mau tidak mau dipaksakan merespon ke kondisi dunia yang sedang berubah Dengan tidak hanya fokus pada wilayah keagamaan saja, tanpa harus menghasilkan motivasi, ibadah dalam pencarian ilmu pengetahuan. Tantren dituntut senantiasa apresiatif dan logislektif dalam menikapi dan berespon perkembangan. Dinamika kehidupan yang mengusung pragmatis budaya yang sedang mengejala maupun tidak mau membawa pesantren untuk lebih realistis dalam dunia satu dan dunia tersebut. Ruang implementasi di santren pada awalnya semata berkutat pada wilayah keagamaan. Selanjutnya digiring pada kenyataan-kenyataan yang bahkan seringkali muncul sebagai keharusan. Yakni untuk memperluwasi laya garap di luar kerja. Dunia pesantren selanjutnya harus beradaptasi dengan lingkungan seluruhnya yang makin pragmatis. A. Santren. Santren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang dianggap sebagai budaya asli Indonesia atau indijenius serta memiliki akar yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Kata besantren berasal dari kata santri yang mendapat awalanku dan akhiran an yang berarti tempat para santri. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata san atau manusia baik dengan suku kata tra, suka menolong. Kata besantren dapat berarti tempat menolong atau mendidik manusia baik-baik. Satu asal lusuf santren. Keberadaan sistem pendidikan santren bahkan telah ada jauh sebelum kedatangan Islam ke negeri ini yaitu pada masa Hindu-Buddha. Pada saat itu santren merupakan lembaga keagamaan yang berfungsi mencipta elit agama Hindu-Buddha. Sedangkan kata santri berasal dari bahasa Tamil atau India yaitu sastra yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis. Maksudnya, pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Hal ini dikaitkan dengan anggapan bahwa pesantren dimodifikasi dari surah Hindu. Menurut Karel Aspenbring, secara terminologis dapat dijelaskan pesantren dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebut di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya mengaji, bukanlah berasal dari bahasa Arab, melainkan dari India. Demikian juga istilah pondok. Langgar Jawa, Surau, di Minangkabau, dan Gangkang, di Asia, bukanlah istilah Arab, melainkan istilah yang terdapat di India. Lima elemen dasar pesantren yaitu santri, kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab-kitab Islam klasik. D, globalisasi. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya adalah universal. Ahmad Farman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, atau benda, atau perilaku sebagai siri dari sikap individu di dunia, tanpa dibatasi oleh wilayah globalisasi sebelum memiliki definisi yang mapan. Kecuali sekedar definisi kerja atau working definition, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah, yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia, makin terikat satu sama lain. Menghidupkan satu tatanan kehidupan baru, atau kesatuan koeksistensi, dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proses yang diusung oleh negara-negara adik kuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau cerita terhadapnya. Satu beberapa definisi globalisasi. Yang pertama, internasionalisasi. Yang kedua, liberalisasi. Tiga, universalisasi. Tiga, westernisasi. Dan keempat, hubungan transplanetari dan extrateritorialitas. Dua, dampak positif globalisasi. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mudah melakukan komunikasi. Yang ketiga, cepat dalam berpergian. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Mudah memenuhi kebutuhan. Tiga, dampak negatif globalisasi. Informasi yang tidak tersaring. Perilaku konsumtif. Membuat sikap menutup diri. Berpikir sempit. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruhi oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Pesan Tren dan Globalisasi. Respon pesan Tren terhadap perubahan yang terjadi mengakibatkan perubahan format, bentuk, orientasi, dan metode pendidikan dalam dunia pesan Tren. Namun demikian, perubahan tersebut tidak sampai merubah sisi, misi, dan orientasi pesan Tren. Dapat dikatakan perubahan tersebut hanya pada sisi luarnya saja. Sementara itu, ruh, semangat, pemahaman, agama, nilai-nilai, tradisi, dan ideologi pesan Tren masih tetap dipertahankan. Sikap pesan Tren terhadap globalisasi ada yang menolak secara total, ada yang menerima secara total, dan ada yang menerima secara klasik. Dua perubahan yang telah dilakukan di pesan Tren. Perubahan yang menyangkut perlengkapan infrastruktur dan bangunan fisik pesan Tren. Kedua perubahan menyangkut pola pengelolaan dan manajerial pesan Tren. Perubahan pada melebarnya cakupan dan dikatan pendidikan di pesan Tren. Perubahan pada cara bersikap pesan Tren yang tidak lagi terhitung. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk makalah hari ini. Saya usahkan terima kasih. Saya kembalikan pada migratas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Elsa yang sudah menyampaikan paparan tentang santren dan globalisasi. Selanjutnya kepada Bapak-Ibu, silakan untuk memberikan pertanyaan seputar pesan Tren dan globalisasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Elsa tadi. Nina, Pak. Ya, silakan Ibu Nina. Jauh-jauh dari Lampung. Ya, silakan, Bu. Ya Allah, Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya izin bertanya kepada Ibu Elsa. Bisa nggak, Bu, berikan contoh yang lebih banyak lagi tentang perubahan yang dialami oleh pesan Tren pada masa globalisasi sekarang? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elsa, ditampung dulu atau langsung dijawab, Bu Elsa? Tampung dulu ya, Pak. Nak nyari, Pak. Ya, perubahan tadi ya? Ya, perubahan-perubahan lain ya? Ya, selanjutnya? Boleh, Pak. Iswadi. Ya, silakan, Pak Ketua. Menyambung dari pertanyaan Bu Nina tadi, Bu Elsa ya, terkait pondok pesan Tren dan globalisasi. Ini kan teman-teman kita yang di STJ ini banyak yang berkecimbung di pendidikan pesan Tren. Mungkin bisa memberikan contoh, baik di pesan Trennya atau wilayah Sumatera Selatan, dampak dari globalisasi itu dengan pondok pesan Trennya sendiri itu seperti apa? dan tindakan realnya itu terkait kurikulum dan lain sebagainya itu seperti apa? Mungkin itu, Bu Elisa. Cukup. Oke, terima kasih, Pak Rahmadi. Ketua telah selanjutnya. Ya, Pak. Oh, ya, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara teoritis, bagus sekali makalahnya ya. Satu hal yang unik, mungkin yang perlu kita pahami bersama, saya juga sering menggaung-gaungkan ini pada para murid dan santri-santri saya, bahwa pesan Tren itu bukan asli pendidikan Islam asalnya. Seperti di makalah Bu Elisa tadi, bahwa pesan Tren itu dari bahasa Tamil, bukan dari bahasa Arab, asal kata satiri, double T. Satiri, jadi pesan Tren. Itu merupakan ketika orang Hindu sebelum Islam datang ke Nusantara, pesan Tren itu sudah ada di Nusantara. Ketika Islam datang, pesan Tren itu diaduk. Kita juga perlu pendidikan. Maka mengadupsi pesan Tren ke dalam lembaga pendidikan Islam. Tentu substansi isinya, kita tidak belajar mantra-mantra Hindu, tapi masukkan taksir dan yang lain-lain sebagainya. Globalisasi oke. Seperti juga pertanyaan teman-teman tadi, saya juga ingin melihat, apa-apa, bertanya, di mana letak pesan Tren dan globalisasi ini dalam pendekatan sosiologinya. Nah kemudian, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Anda mengatakan bahwa pesan Tren ini ada sikap-sikap pesan Tren terhadap era, era globalisasi. Sebenarnya mau tidak mau kita ini harus, sebab ini merupakan era, sebuah era yang sedang mendunia, mau tidak mau pesan Tren harus mengikuti itu. Tadi Anda mengatakan ada sikap pesan Tren itu yang pertama tadi menolak. Apa alasan Anda, apa teori-teori yang mengatakan bahwa pesan Tren itu menolak datangnya globalisasi? Terima kasih. Untuk sementara, kita cukupkan dulu Bu Elsa ya, tiga pertanyaan dulu Bu Elsa. Kita tambah lima lagi, Pak. Sekarang Bu Elsa, langsung dijawab saja Bu Elsa ya. Ya, silakan Bu Elsa. Mungkin dijawab dari pertanyaan, Pak, ini dulu ya, Pak. Ada pesan Tren yang menolak globalisasi secara total, menolak total. Itu contohnya pada pesan Tren semangat Bu Elsa. Ya, ada yang menolak total itu baik pemikiran, model, maupun referensinya. Tipe ini dinamakan pesan Tren semangat Bu, semangat Bu. Mudah lah kan. Tersalah kan. Atau habis sinyal Bu. Nina, Nina. Yang menolak itu Tipe ini bisa dinamakan pesan Tren Salaf, Pak. Pesan Tren Salaf yang hanya mengajarkan pelajaran agama tanpa dikaitkan dengan pengajaran kedudiaan. Apakah aluminya akan diarahkan jadi apa? Yang penting aluminya mempunyai pemahaman yang kuat dalam keagamaan dan kemudian dapat bermanfaat bagi kehidupan bagi masyarakat tempat. Sekolah ini diterapkan oleh pesan Tren Tegarjo di Magelang. Matali Ulfalah di Kajen Kali, pesan Tren Lirboyo Kediri. Pesan Tren ini tidak memasukkan pelajaran umum dan tetap menggunakan pola bandungan, sorongan, letonan, dan hafalan sebagai materi pendidikannya. Mereka juga menolak penerapan formalisme pesan Tren sebagaimana tercermin dalam STB Tiga Menteri. Tujuan pendidikannya adalah untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laki yang gizir dan bermoral, serta menyiapkan para santri untuk hidup dan bersih hati. Umumnya Tren ini masih eksis di daerah pendalaman atau berdesaan, dan cara mereka menolaknya adalah tidak memasukkan pendidikan formal di dalam pesan Tren tersebut. Dari saya mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Kemudian, kalau dari Pak Rahmadi, itu menghendaki jawaban dari teman-teman semua yang berkesimpung langsung di pesan Tren. Betul Pak Rahmadi? Diharapkan jawaban dari teman-teman yang langsung berkentuhan dengan pesan Tren. Kemudian yang dari Ibu Nina, itu perubahan apa lagi? Selain yang sudah disebutkan tadi, yang sudah dilakukan, yang saya dapati adalah yang sudah saya sampaikan tadi. mungkin ada lagi yang secara real di lapangan yang memang dilakukan secara langsung oleh teman-teman pengelola atau pengajar di pesan Tren. Kami sangat mengharapkan bantuannya untuk melengkapi jawaban dari kami tadi. yang ketiga itu di cari dulu ya Pak Pesan Tren dan globalisasi letaknya di sosiologi itu kami usahakan dulu. Kami mohon bantuan dari teman-teman untuk tanggapannya. Terima kasih, Ibu Ersa. Bagaimana saudara-saudara para penanya dari apa yang sudah dijawab oleh Ibu Ersa tadi? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan tadi untuk menyempurnakan makalah Ibu Ersa ini? Maaf Pak Suhadi, boleh nambahkan sedikit ya? Ya, silakan Pak Apipul. Mohon maaf ini kalau kurang ya. berkaitan dengan sikap pesantren tadi ya. Ada tiga sikap tadi yang satu menolak kemudian ada yang menerima ada yang menerima dengan catatan katakanlah begitu ya. Kolaborasi, kombinasi atau kolaborasi. Yang dicontohkan oleh Ibu Ersa tadi kebetulan ada seperti Lirboyo ya. Lirboyo atau mana tadi juga ada. Nampaknya kalau seperti Pondok pesantren Lirboyo atau mungkin Ploso ya. Ini kalau dikatakan menolak sepenuhnya sudah tidak. Karena kebetulan Lirboyo itu punya perguruan tinggi yang sekarang masuk di pesantrennya. Jadi kalau lulus di Nia pesantren itu langsung ikut ma'ahd ali dan diterima semester enam di perguruan tinggi yang ada di Pondok itu. Jadi kalau di Nia tamat madrasah alias di Nia itu nanti dianggap semester lima. Jadi tinggal nambah sedikit satu tahun katakanlah begitu sudah selesai S1-nya. Itu untuk contoh pesantren. Memang tetap ada di Pondok itu yang mempertahankan dinia. Salafinya ada, Salafiahnya ada. Tapi kalau sepenuhnya menolak juga sudah tidak. Jadi kalau menurut pandangan yang bisa saya fahami dari pesantren-pesantren yang ada sekarang, nampaknya sudah sulit memang nyari contoh yang menolak globalisasi sama sekali itu. Bahkan seperti di beberapa pesantren, ini sudah memasukkan formal di dalamnya. Lebih-lebih dengan undang-undang pesantren sekarang. yang muadalah itu. Yang muadalah itu kan cukup nambah empat pelajaran. Dan ternyata itu diterima hampir oleh seluruh pesantren yang tidak menyelenggarakan formal. Kalau menyelenggarakan formal sudah jelas ya. Berarti menerima gitu ya dengan polanya sendiri. Tapi ada yang tidak menerima formal, tapi terus muadalah dengan undang-undang yang sekarang ini. Nampaknya itu sekitar tambahan ya dan tambahan. Yang masih murni tidak menerima, saya kira kalau di Sumatera sudah tidak ditemukan. Karena kebetulan di Oku Timur ada satu pesantren yang bertahan tidak mau menerima formal, tapi tahun ini membuka formal. Jadi sudah tidak ada lagi. Kemudian untuk yang masih murni salaf juga ada, itu pesantren yang konsentrasi pada Quran. Itu juga ada. Tapi ternyata kolaborasi. ternyata kolaborasi dengan sekolah terdekat. Jadi pada akhirnya, saya kira sudah sulit dicari contoh untuk pesantren yang tidak bisa menerima sama sekali itu. Tapi mungkin ya tetap ada ya. Cuma nanya contoh tadi, kalau yang dicontohkan pondok-pondok besar seperti di Jawa Timur, nampaknya sudah welcome semua itu. In secara tambahan ya. Terima kasih Pak Isorti, Bu Elsa. Sama-sama Pak Apipur. Silakan kepada yang lain. Oh ya Pak Min, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya janji pertanyaan Pak Apipur yang saya tanyakan juga itu. Sebetulnya tidak ada pesantren yang tidak menerima arus kolaborasi. Karena arus kolaborasi ini menyentuh dari kalangan paling bawah sampai ke atas. semuanya terkena, hanya barangkali prosesnya saja yang tidak kelihatan. Globalisasikan banyak artian umum. Bisa globalisasi, ekonomi, politik, sosial, budaya. Itu semua kena globalisasi. Nah pesantren itu, kalau dulu, pesantren itu kan turun-temurun. Anak-anak kiai dan sebagainya. Sekarang tidak lagi. Karena yang dianggap baik, protestasi, punya dedikasi, bisa dia akan menjadi pengurus pesantren. Itu sudah termasuk ke arus globalisasi. Ekonomi. Pesantren kan sekarang diharuskan mempunyai lirat swasta. Itu bagian dari arus globalisasi. Terus lagi, IT. Tidak ada pesantren, tidak punya TV lagi sekarang. Semuanya kena. Masuk maaf. Tidak ada. Rata-rata pesantren paling tidak punya radio. Itu tidak lagu lagi. Banyak motor-motor dikubang. Iya. Itu sudah globalisasi. Jadi semuanya itu barangkali pendek-pendeksi yang di pesantren tadi kan hanya menerima, tidak menerima, dan yang selektif. Tapi proses di lapangan saya yakin tidak ada lagi pesantren yang tidak menerima. Barangkali sebutannya saja sekarang ini. Kalau sistem bisnis pesantren sudah selama ini bisnis dari dulu ada pesantren yang punya sawah, punya apa itu perkebunan, punya peternakan. Mereka jual, digunakan, dikualah uangnya untuk kebun-kebunan pesantren dan sebagainya. Kalau maka yang di atas saya bagus semua. Saya baru tahu inilah pesantren itu Pak Ali, bahwa itu bukan dari bahasa-bahasa Arab. itu bisa dilihat di buku Mahmoud Ziemig dan juga Karel Astenbring orang Belanda itu yang meneliti itu. Jadi itu pesantren itu merupakan warisan dari Hindu dan Buddha. Ya, nah itu. Jadi itu masukan dari saya Ibu Elsa ya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya menambahkan sedikit ya. Globalisasi globalisasi itu ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beda dengan kan era ini ada beberapa zaman ya. Ada era modern, ada anggap-galah klasik, kemudian modern, kemudian globalisasi. Setelah globalisasi ada MEA, APTA, dan lain sebagainya. Nah ini mau tidak mau kita harus terjerumus ke situ. Nah, kita buat globalisasi itu banyak sekali ya kata Profesor Mas Tuhu, Azumarji Azra, di bakal teori dan filsafat saya masukkan di situ. Kemarin boleh diambil. Globalisasi itu ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah teknologi yang kita maksud tadi ya seperti itu tadi. Televisi, mobilitas semakin cepat, kita punya motor tidak lagi pakai on-time, misalnya. Jadi, why not? Kita tidak, walaupun pesantren, kita juga perlu menggunakan slide. Nah slide itu kan merupakan hasil teknologi. Para ustadz memiliki HP semua. HP itu buatan Cino, Wong Kong Wuju. Akhirnya masuk ke situ. Ini teknologinya. saya tertarik sebenarnya dengan dulu almarhum Profesor Habibie ketika dia dipromosikan jadi presiden. Ketika, apa namanya ini, beliau berusaha ingin memasukkan teknologi pesawat ke pesantren. Jadi pesantren itu bukan tidak lagi, tidak saja mempelajari kitab kuning, tapi juga mempelajari dasar-dasar teknik-teknik pesawat seperti itu. Memang tidak mungkin itu. Tapi maksudnya itu ingin melihat memasuki era globalisasi itu. Jadi inilah makna pesantren dan globalisasi. Tapi dari saya pikir ini bukan sosiologi. Ini sudut pandang pemikiran. yang ingin saya tanya tadi, ini tambahan bagus juga ya. Sosiologinya, pendekatan sosiologinya itu gimana? Tapi kalau pemikiran oke, seperti yang kita diskusikan tadi. Terima kasih. Bapak-Ibu, masih ada lagi yang ingin menyampaikan masukan-masukannya tentang dari tiga pertanyaan tadi. pertanyaan, Pak. Tua kelas tadi, yang contoh-pondok. 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 Bu Ersa. Mana Bu Ersa? Itu yang pertanyaan, Pak Ramadi tadi, contoh dan kontrolisasi seperti apa? Contoh-perubahan yang telah dilakukan oleh pondok setren yang teman-teman di kelas ini saksikan sendiri atau alami secara langsung di pondoknya masing-masing. yang pimpinan pondok. Tau seter apa pul. Amat Padi. Apa alimut apa? Ini benar-benar ini. Aku ini benar lo di sang kernihara. Mohon berbagi informasinya, Pak. Mungkin nambahkan sedikit, mohon maaf. Ya, silakan, Pak. Iswadi. Sekedar gambaran tentang fakta ya, fakta di lapangan barangkali nanti terkait juga dengan sosiologinya barangkali. Pesantren ini bervariasi ketika menanggapi perubahan zaman ya, atau era itu. Contoh yang kami alami sendiri, contoh ini di Oku Timur. Banyak sekali para pesantren itu yang semula memang salaf murni, salafia murni. Setelah ada perubahan zaman, tuntutan, ada yang menerima, contoh ini dari sisi pendidikan saja ya, mungkin yang lain, yang teknologi segala macam, saya kira itu sangat relatif ya perubahannya. Untuk yang pendidikan sendiri, ada itu yang pendidikan formal itu masih dikatakan haram, masih diharamkan pendidikan formal itu. Tapi lama-lama mengalami perubahan yang lambat laun bisa menerima semua, walaupun prosesnya beda-beda. Ada contoh ini di salah satu pesantren di Oku Timur, ketika akan menerima formal, itu di internanya terjadi masalah. Benturan pemikiran yang berat, sehingga buat formal tapi jauh. Atau bergabung dengan formal yang terdekat. Jadi santrinya dibisa. Oh ini yang ikut formal, ini yang enggak, kamarnya dibisa. Awalnya begitu. Lama-lama enggak dibisa lagi, sudah jadi satu. Artinya memang mengalami masa transisi pemikiran yang panjang di antara pesantren itu untuk menerima perubahan-perubahan itu. Dan mohon maaf mungkin ada memang yang sangat lambat, lambat sekali untuk menerima itu. Ya, itu dari sisi pendidikan saja teknologinya. Tapi di antara yang lambat itu ada yang justru melejit. Yang semula mengharapkan pendidikan formal, tahu-tahu bukanya malah SMK, jurusan otomotif, itu malah aneh sekali itu. Artinya buddhi itu luar biasanya transformasi dari pesantren salafiah ke era sekarang katakanlah mau disebut modern atau apa. Saya kira istilah sebutan saja, tapi intinya bagaimana pemikiran di pesantren itu mengalami masa perubahan yang memang panjang waktunya. Itu saya kira kalau di Sumatera Selatan ini banyak kita temukan yang seperti itu. Hari ini masih ada sebetulnya yang gak mau pendidikan formal. Saya juga pernah ke Bogor menemukan pesantren yang pakai mik, gak mau. Pesantrennya banyak. Saya ikut sholat Jumat di situ di belakang gak dengar, Pak. Mendengar khotipnya gak dengar. Terus saya tanya, jadi kenapa aku gak pakai mik? Haram, Pak. Saya masih nemukan, padahal di Bogor yang seramai itu. saya benar menemukan, Pak Ali. Saya kaget betul itu. Kok masih ada di Bogor? Padahal kita yang di dusun begini, itu sudah gak ketemu lagi yang seperti itu. Tapi saya lihat lampunya masih sudah pakai PLN juga. Artinya masih beruntung. Kalau masih pakai lampu peterumak atau makin bakasih ini, itu lebih kaget lagi. Tapi mik masih haram. Masih haram itu di salah satu pesantren. Cuman Pak Yenya sudah pakai HP juga. Satu sisi yang agak lucu geliu. Yang tanya lagi lebih dalam, kenapa Pak begini? Ini yang kaitannya dengan ibadah, Pak. Katanya jangan dicapur-capur. Terus kalau HP bagaimana? Kalau HP kan di luar ibadah, katanya. Sudah, Pak. Pak Alam, saya gak bisa lagi itu, Pak. Gak bisa lagi. Artinya itulah pemikiran yang ada di pesantren. Saya kira itu segenar gambaran yang boleh melengkapi. Melengkapi sedikit fakta di lapangan. Saya kira unik sekali memang pesantren. Karena memang pesantren sendiri benar Pak Ali tadi ya. Bukan dari bahasa Arab dan itu serapan dari adopsi dari lembaga pendidikan Hindu-Buddha dan seterusnya lah. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Pak Apikun. Silakan kepada yang lain kalau masih ada yang ingin ditambahkan seputar pesantren dan globalisasi ini. saya tambahkan sedikit. Sebelum penjajah Belanda datang ke Nusantara ini pendidikan kita ini termasuklah pesantren itu berorientasi pada pikir orientasi atau kajian-kajian Islam saja. Ketika penjajah itu datang ke Nusantara dengan misinya gospel Injil selain glory dan gold inilah para ulama kita menganggap haram terhadap apa yang orang Belanda itu hak apa kemudian apa segala apa yang dibawa oleh Belanda haram. Sekolah yang dididikan oleh para penjajah itu pelajaran-pelajaran umum. Nah inilah yang mungkin pesantren tidak mau memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah-sekolah pesantren itu dalam lintas sejarahnya mungkinlah muncul akhirnya Salafiah dan kemudian ada yang modern. Nah pada era Soekarno itu mulai pendidik pelajaran-pelajaran umum ini sebelumnya ada para pembaru ya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya mulai memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah-sekolah Islam walaupun porsinya 70% per 30% jadi 70% ilmu agama 30% ilmu umum selain belajar Nahu Sorob dan lain sebagai kitab kuning itu dimasukkan ilmu hayat jahit menjahit menghitung misalnya nah kemudian pada era Residen Soeharto itu dibalik menjadi 30% ilmu agama 70% ilmu umum dimasukkan sekolah-sekolah yang berciri khas Islam baik pesantren madrasa nah era-era sekarang mulai lagi bahkan ada isu-isu lagi pendidikan agama di rumah saja di zaman Pak Abdurrahman Wahid ini sebenarnya ingin memasukkan menghadapi era globalisasi ini lihatlah di pesantren sekarang pelajaran agamanya ini pesantren yang modern saya sepakat kalau yang salak tadi memang banyak orientasi ke Islam pesantren-pesantren yang modern itu ilmu pelajaran agamanya Al-Quran Hadis Piki Akhidah Ahlak dan sejarah kemudian Islam selain itu fisika kimia biologi dan seperti pelajaran-pelajaran umum lainnya nah ini kalau dari segi ilmu pengetahuan atau kurikulum kurikulum yang dimasukkan ke lembaga-lembaga pesantren saya pikir itu terima kasih terima kasih Pak Ali bagaimana saudara-saudara BSA tentang yang disampaikan oleh Pak Ali tadi ya terima kasih atas masukan yang telah diberikan untuk makalah hari ini terima kasih teman-teman yang sudah menambahkan ada satu tadi yang belum di dijawab tentang hubungannya dengan sosiologi hubungannya dengan sosiologi apapun yang berkaitan dengan masyarakat sudah pasti berkaitan dengan sosiologi karena sosiologi sendiri adalah ilmu sosial bukan ilmu pengetahuan alam karena ilmu pasti atau ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti karena yang dipelajari adalah gejala-gejala yang terjadi di masyarakat sedangkan globalisasi itu sendiri adalah suatu perubahan yang terjadi di masyarakat dan dikaitkan dengan pesan tren berarti perubahan-perubahan yang terjadi di pesan tren itu sendiri dan penyesuaian penyesuaiannya dengan globalisasi yang terjadi di dunia saat ini jadi kalau mau dikaitkan dengan sosialisasi itu sangat sangat jelas sekali keterkaitannya karena membahas tentang apa gejala apa yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat pesan tren yang kita bahas pada hari ini terima kasih Pak kalau boleh saya tambahkan juga boleh Pak Mudar ya silahkan Pak Lida globalisasi globalisasi seperti yang kita pahami itu adalah mendunia mendunia apa yang terjadi di Amerika apa yang terjadi di belahan dunia-dunia yang atau belah non apa yang berbeda agama itu masuk melalui televisi melalui apa hp internet dan lain sebagainya nah ini masuk ke dunia pesan tren maksud saya gini semua orang tidak bisa tidak bisa mengatakan kita nonton tv televisi dan lain sebagainya jadi masyarakat pesan tren mungkin terlalu dini saya katakan sebenarnya sudah sudah jauh orientalis itu kalau ingin menghancurkan islam itu dengan pedang mereka takut ini ada ukapan para bijakana kenakun apa takutnya karena tidak tidak akan menang bukan tidak menang apa namanya kalau ditantang umat islam ini dengan pedang maka akan bangkit semangat jihadnya umat islam bagaimana mereka untuk menghancurkan umat islam ini dalam istilah saya bukan ahli bahasa Arab gaswul pikri menggunakan apa perang urat pesaraf jadi hubungannya dengan era globalisasi kita lihat budaya-budaya budaya-budaya di film-film Korea film-film ini film itu film ini ini merasakan masyarakat pesantren masyarakat yang kita masuk mungkin santri-santri kita yang nonton film Korea orang-orang Korea makan cacing yang nak makan cacing pula nak nguning kan rambut nak nguning ke rambut pula kalau putih kalau hitam awal hitam rambut kuning pucuk akan memalukan kira-kira seperti itu budaya barat yang liberal itu masuk semua ke dalam era globalis karena mendunia ini pesantren hendaknya dalam sosialisasi perkembangan kehidupan ini hendaknya harus pandai-pandai memilah memfilter meminimalisir jangan sampai pesantren tinggal namanya tapi hobi nonton Korea gak suka lagi nonton perjuangan Rasul inilah orang-orang musuh-musuh Islam itu inginnya menghancurkan Islam itu dari situ saya pikir Pak Kwam dan Pak people sepakat ya mungkin itu saja terima kasih tentang globalisasi tadi yang masuk ke pesantren boleh menambahkan Pak Iswadi silakan Ketua baik terima kasih sebelumnya Pak Iswadi ini menyambung pernyataan dari Pak Ali Murtopo tadi ya di globalisasi itu kalau secara definisi memang banyak bisa bicara tentang westernisasi modernisasi liberasi sekularisasi itu juga termasuk dari globalisasi jadi disitu ada proses perubahan sosial yang multidimensial jadi multidimensial disini itu bisa dari segi ekonominya dari budayanya dari pendidikannya dari ekosistem alamnya dan itu masih terjadi karena proses tadi proses perubahan sosial kalau kita contohkan seperti ini kita mengenal ada yang namanya nama-nama generasi di setiap kehidupan ada yang generasi E generasi Y atau millennial generasi Z dan generasi alpha yang sekarang ini masih kita melihat perbedaan yang signifikan terkait tentang interaksi sosial yang dialami generasi ke generasi ini misalnya generasi E ke generasi Z tentang teknologi misalnya itu luar biasa perubahan sosialnya nah terkait pondok pesantren tadi benar dikatakan Pak Ali ya disini berarti pesantren itu memiliki dua sisi terkait globalisasi sisi yang pertama pesantren ini harus memfilter globalisasi tadi yang kedua adalah bagaimana pesantren ini dapat mengikuti arus globalisasi yang positif tadi mungkin seperti itu terkait perubahan sosial pondok pesantren dan globalisasi Bu Elsa ya cukup Elsa ya terima kasih Ketua bagaimana masih ada tambahan tentang yang disampaikan Ibu Elsa oleh saya Pak Iswadi Ya silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat menunggu suara Pak Buam Saya hormati Bapak Ketua Kelas Saya hormati pemakalah Ibu Elsa dan teman-teman yang hebat-hebat luar biasa Bu Elsa Bu Elsa saya ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara agar santren di tengah arus globalisasi yang deras yang hampir memasuki semua lini kehidupan ya dari sejak bangun tidur sampai berangkat tidur lagi adalah dalam dekapan genggaman modernisasi globalisasi yang hampir seluruhnya itu tersentuh oleh arus globalisasi sementara di satu sisi ada begitu banyak peluang-peluang yang bisa diambil dari arus globalisasi ini di satu sisi juga bukan tidak sedikit ya yang kemudian bisa menghancurkan gitu menghancurkan keislaman akidah budaya karakter hingga mungkin orientasi ya orientasi kehidupan mindset dan sebagainya saya kira pesantren juga harus bisa siap menghadapi itu terlepas dari ada yang menolak ada yang menerima ada kolaborasi dari keduanya itu mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana pesantren menghadapi era globalisasi yang tidak bisa ditawar lagi ya menjadi sebuah keharusan dan memang sudah dunianya seperti itu tetapi saya melihat banyak sekali juga diantara sekian santren yang mungkin dalam tanda kutip tidak siap gitu ya tidak siap sehingga kemudian terperangah gitu ya di tengah-tengah arus globalisasi itu tanpa tahu harus bagaimana sehingga kemudian banyak yang menjadi korban yang kemudian terseret arus itu tanpa bisa bertahan pesantren menjadi satu benteng yang sangat kuat saya kira untuk bisa menghadapi semua itu mungkin langkah-langkahnya seperti apa Bu Elsa bisa dijelaskan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Akwan pertanyaannya Bu Elsa langsung dijawab saja Bu Elsa gambaran dalam bagaimana pesantren menghadapi globalisasi dan langkah-langkah apa saja yang diambil mungkin tadi sudah disebut-sebut bahwa ada tiga sikap yang diambil oleh pihak pesantren menghadapi globalisasi yang mau tidak mau harus dihadapi mau tidak mau harus diterima oleh semua lini kehidupan pesantren tadi sudah di beri masukkan oleh bapak-bapak sekalian Pak Azizul Pak Ali dan teman-teman bahwa untuk ada untuk pesantren yang menolak secara total globalisasi ini sudah sangat sulit ditemukan karena tidak ada yang total menolak karena ada yang memasukkan unsur-unsur pendidikan formal ada juga yang memakai produk-produk dari globalisasi itu sendiri sedangkan dua sikap lainnya adalah menerima dan menerima secara total dan menerima dengan selektif jadi dua sikap yang diambil oleh santren ini adalah saya kira merupakan langkah-langkah yang diambil ada yang menerima yaitu menyerap semua dampak sosialisasi yang positif tentu saja dan menyaring yang negatif sehingga tidak semuanya diserap secara membabit atau secara dengan maksudnya mata yang tertutup yang kedua dengan selektif yaitu dengan dengan menurut filter apa-apa yang menjadi produk dari sosialisasi atau dari globalisasi atau dari globalisasi sendiri dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang bermanfaat saja untuk diambil terima kasih Pak iya kalau yang disampaikan Ibu Elsa tadi kan memang itu ada dua kutub ekstrim ya menerima bulat dan menolak bulat lalu kemudian ada diantara yang tengah itu adalah ya menerima dengan catatan atau menerima dengan syarat gitu kan tapi kan mungkin nilai-nilai negatif yang dibawa oleh arus globalisasi itu kan juga harus ada filter ya harus ada kiat atau bagaimana dunia pesantren itu menyikapi itu itu sih mungkin inti yang saya tanyakan itu disitu kalau kemudian pesantren merespon globalisasi iya tadi kan dari tiga kutub ekstrim dua kutub ekstrim ya dan kemudian satu kolaborasi yang mungkin belum masuk atau menyentuh substansi pertanyaan saya adalah bagaimana pesantren itu kemudian mengelola tantangan globalisasi ini menjadi peluang itu mungkin inti-inti apa-apa substansi pertanyaan saya Bu Elsa terima kasih ya terima kasih Pak Uam mungkin Pak Ketua Kelas bisa membantu pertanyaan dari Pak Uam ini bagaimana apa yang bisa diambil dari globalisasi ini untuk dunia pesantren menambahkan sedikit Pak Iswadi terima kasih sebelumnya Pak Iswadi terkait pertanyaan Pak Uam tadi tentang kiat-kiat memfilter dari arus globalisasi yang mungkin tidak lagi bisa dibendung di pondok pesantren jadi bagaimana sikap pondok pesantren itu dalam memfilter arus globalisasi yang begitu pesatnya ini seperti yang saya jelaskan di awal Pak Uam bahwa setiap generasi itu ada perubahan sosial yang bisa nampak atau bisa dilihat kalau sekarang ini mungkin kalau santri-santri kita terkenal dengan generasi Z generasi yang instan generasi yang serba IT dari belanja online dari sosial online dari pembayaran pun sekarang online dari Gopay dan sebagainya kalau transfer buku kemarin pakai online online juga pakai mobil banking jadi kalau pondok pesantren itu dalam artian menolak secara bulat itu tidak mungkin terjadi atau tidak bisa terjadi bahkan kalau bisa harusnya pondok pesantren itu terbuka terhadap arus globalisasi maksudnya terbuka di sini harus paham santri-santri kita itu terkait perkembangan zaman yang ada saat ini nah tugas sebagai pengasuh atau pembina pondok pesantren tinggal memfilter ini yang baik dan ini yang kurang dan itu dimasukkan ke dalam kurikulumnya banyak terjadi santri-santri pondok pesantren yang mau maaf mungkin dari SD sampai SMA dia tinggal di pondok salaf ketika dia keluar pondok pesantren dan dia keluar di pondok pesantren dengan pergaulan yang sosial yang mungkin dikatakan berbeda dengan lingkungan pondoknya itu mungkin akan sulit untuk memfilternya tapi kalau pondok pesantren itu sudah mengenalkan bagaimana perkembangan atau arus globalisasi yang terjadi sekarang dan bagaimana sikapnya terhadap perubahan itu mungkin itu lebih siap santri-santri kita untuk menghadapi arus globalisasi terutama yang generasi Z tentang IT ini luar biasa mungkin seperti itu Pak yang dikehendaki Pak adalah langkah real yang diambil oleh pesantren untuk mengubah tantangan globalisasi ini menjadi sebuah peluang bagi pesantren ini sendiri betul Pak ya betul biasa seperti itu ini sebatas pengetahuan kami eksistensi pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyumbuhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal kekuatan otak berfikir hati keimanan dan tangan keterampilan merupakan modal utama untuk bentuk pribadi santri yang mampu menyimbangi keperkembangan zaman jadi berbagai kegiatan keterampilan dalam bentuk latihan atau workshop Pak yang lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja adalah upaya menambah wasan santri sosial budaya dan ilmu praktis untuk menyiapkan generasi generasi handal yang mampu menghadapi tantangan zaman tantangan globalisasi yang semakin persaingan yang semakin ketat maka pesantren membentuk workshop atau pelatihan pelatihan keterampilan bagi santri-santrinya dan membekali dengan keterampilan yang jalan dengan globalisasi sekarang sehingga mereka akan mempunyai skill atau keterampilan tertentu dan bisa bertahan dalam arus globalisasi yang semakin jaras ini sehingga mereka tidak tergerus karena perkembangan zaman tapi mereka bisa bertahan dan mampu bersaing makin nampak Pak Iswadi ya silahkan Pak Amin kalian dikatakan berasa itu kan teori prakteknya bagaimana memanfaatkan teknologi canggih globalisasi kan banyak teknologi-teknologi yang sudah digunakan oleh orang-orang kita mulai chat facebook kemudian apa tiktok itu kan bisa digunakan oleh pondok santri kita mulai bacaan-bacaan selawah di apa di apa itu di di esbitkan mungkin dikeluarkan disebarkan kemudian kegiatan-kegiatan halako di pondok ceramah-ceramah santri-santri yang yang sudah mahir dan sebagai sosialisasi santri ke dunia luar jadi dunia maya itu diisi juga oleh kegiatan-kegiatan santri dengan memanfaatkan fasilitas kemajuan globalisasi khusus pada pembang IT jadi banyak fasilitas yang digunakan sekarang sudah banyak berada di twitter di facebook di WA dan sebagainya itu salah satu memanfaatkan peluang teknologi harus globalisasi untuk santri jadi secara tidak langsung para kiai itu sudah sudah sosialisasi membendung itu dan kegiatan di internya itu kegiatan hapisnya malamnya untuk menghafal Al-Quran kemudian kegiatan anaknya apa itu setor setor ayat kemudian kegiatan duahnya rutinitas paginya selain belajar umum dan biasanya anak santri tidak diizinkan membawa HP jadi kalaupun santri mau menghubungi orang tuanya lewat lewat gurunya dia tidak diizinkan untuk membawa HP itu salah satu untuk mendengar kemudian tidak ada anak santri di ruangan itu disiapkan TV tidak ada karena mereka diisi dengan semua kegiatan kegiatan malam itu kegiatan keagamaan jam makan malam mereka menghafal sampai jam 10 mereka tidur dikontrol tidurnya kemudian jam 4 mereka dibangun sholat yang mulai kemudian sampai suruh mereka persiapan untuk melaksanakan pendidikan formal di pondoknya jadi memang itu salah satu cara menghanter perkembangan arus globalisasi yang akan masuk ke dunia santrian selain tadi memanfaatkan fasilitas teknologi yang dikatakan pas 12 tadi banyak teknologi yang masuk dan dimanfaatkan oleh pondok santrian terima kasih terima kasih Pak Amin ditambahkan juga ya silahkan Pak Li bagus sekali apa yang dikatakan oleh Pak Pak Amin tadi inilah yang realitasnya di pondok pesantrian saya juga termasuk benalu ya termasuk menginap tapi benalu bukan pengajar hanya numpang karena istri saya yang disantrian saya harus bolak-balik saya amati itu kalau era globalisasi apa globalisasi yang teknologi yang canggih ini seharusnya santri itu harus apa melek 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 teknologi itu tapi ini justru dilarang bahwa HP dilarang ya tapi kelemahan apa maksudnya memanfaatkan memanfaatkan HP tadi kan tapi sayangnya santri-santri kita ini kan buka yang lain nah ini yang kita perlu para ustad mungkin yang saya yang berkecimpung di pesantrian pesantrian ini para ustad itu tetap mengontrol santri-santrinya memfilter ya memfilter bagi santri-santrinya jadi bagaimana kita langkah-langkah seperti yang yang dikatakan tadi yang pertama di arah globalisasi ini pesantren hendaknya memanfaatkan teknologi yang berkembang ini saya pikir tidak HP saja ya gimana sih teknologi sudah masuk ke pesantren ketika guru-guru menggunakan slide nah slide itu kan juga hasil produk teknologi masa COVID ini kita zoom nah zoom ini juga membutuhkan produk dari orang kalau kita haram produk barat haram gimana makanya seperti artikel Pak Abdurah Mansa kemarin mengaji tikar jadi zaman dulu kita harus selalu pakai tikar terus justru kita pakai bangku dan meja ini terpengaruh dari lembaga pendidikan Belanda kalau dulunya ya kita pakai tikar walaupun di besantren surau langgar dan lain sebagainya jadi di zaman teknologi apa namanya globalisasi ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka manfaatkanlah teknologi yang ada itu misalnya merubah media-media media pembelajaran yang dari konvensional menjadi yang ya apa yang sekarang ini tidak tidak lagi sistem menghapal tapi mungkin sistem mendengarkan audio visual jadi manfaatkan jadi walaupun pesantren tidak masalah menggunakan itu ya menggunakan teknologi teknologi itu menggunakan media-media pembelajaran yang menggunakan aplikasi tidak mesti ilmu umum daripada kita menggunakan teknologi ini yang era globalisasi yang dimaksud untuk yang masalah tadi saya tambahkan lagi perlu nasihat ahlak itu dipertajam di era globalisasi ini nasihat nasihat-nasihat ahlak apa namanya ini membina ahlak bagi para siswa itu perlu ditingkatkan kenapa ya globalisasi itu mendunia masyarakat ini sudah apa bercampur baur dengan masyarakat dunia walaupun tidak bertemu langsung melalui televisi melalui koran-koran melalui itu cerita-cerita Vanessa juga masuk dibaca oleh Ustaz-Ustazahnya Vanessa dengan siapa Ustaz-Ustazahnya nonton ikatan cinta sinetron-sinetron itu untuk santri-santri perlu dibina ahlaknya jangan sampai terjerumus misalnya orang Korea itu kan sudah pernah nonton televisi misalnya santrinya ketika pulang ke rumah orang Korea itu makan cacing hidup-hidup misalnya makan cumi-cumi hidup-hidup nah kita perlu sebagai Ustaz-Ustazahnya didik anak itu jangan sampai makan seperti itu mungkin kita gunakan pendekatan pikir itu termasuk makanan yang haram kalau makan hidup-hidup saya pikir itu untuk apa langkah-langkah minimal mungkin ada tambahan lain lagi terima kasih terima kasih Pak Ali nambah dikit Kak Is ya silahkan mudah-mudahan nambahnya nyambung laptop lagi peraju setuju dengan pendapat Kak Ali tentang pesantren jadi memang pesantren itu harus tetap bisa mempertahankan kehasannya dewek dan keunggulannya dewek ini dua hal yang memang harus dipertahankan tetapi di era globalisasi tantangan teknologi dan informasi itu memang suka atau tidak suka membuat pesantren untuk bisa melakukan adaptasi lakukan adaptasi harus bisa melakukan respon yang baik terhadap kekembangan zaman karena itu pesantren harus paham tentang perubahan teknologi perubahan sosial perubahan informasi di zaman yang sekarang jadi pesantren tidak boleh lagi membatasi diri hanya pada tradisi yang selama ini mereka kembangkan jadi pesantren itu harus terbuka pesantren juga harus bisa menerima harus bisa merespon semua realiti perubahan sosial yang begitu cepat jadi santrinya yang belajar di pesantren di samping harus mendalami ilmu-ilmu keagamaan dan keislaman santri juga harus belajar tentang teknologi informasi jadi mereka harus belajar itu mereka juga harus belajar tentang realita kehidupan masyarakat globalnya supaya pesantren bisa memberikan respon bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saya pikir itu tambahannya Pak Iswadi terima kasih Bu Eka tambahannya terima kasih Pak Iswadi sudah banyak dari kawan-kawan yang memberikan respon positif terkait dengan ini ya arus globalisasi santren dengan arus globalisasi saya ingin yang saya ingin tekankan adalah bagaimana seorang atau santri atau dunia pesantren secara umum itu bisa menyelaraskan antara idealita dan realita idealita di pondok idealita di asrama ya kan yang 24 jam itu ditunggui kiainya solatnya berjamaah mungkin kuasa senen kemis sotoran hafalan ideal kan itu idealita di santren begitu keluar liburan misalnya pulang ke rumah itu kan realitanya beda realita di luar itu tidak se-ideal di dalam kadang-kadang santri tidak siap gitu menghadapi realita kehidupan yang sebenarnya terjadi di luar nah itulah mungkin menjadi harus menjadi rumusan ya rumusan berpikir kita bagaimana menyingkronkan antara idealita di dalam pesantren asrama yang 24 jamnya itu islami begitu keluar jauh dari nilai-nilai islam mungkin menjadi renungan bersama saya kira tidak juga harus dijawab sekarang Bu Elsa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Huar bagaimana apakah kita buka kita buka sesen tanya-jawab lagi atau kita akhiri karena pertemuan kita ini ada dua pemekala yang akan tampil pada hari ini selain Bu Elsa juga ada Pak Fauzi Pak Fauzi hari ini juga hari ini dua makalah Pak Fauzi tidak apa-apa Kak Is bagi dua waktunya bagi dua iyalah sampai setengah sepuluh habis setengah sepuluh setengah jam lagi nih Pak Is setengah jam lagi kaget Pak Fauzi yang depan Pak Fauzi sama siapa Maitu biar tapi sudah tahu Pak Fauzi inginkan dengan Pak Bulaidi Saudara-saudara saya kira ya mungkin kita cukupkan dulu sampai sini kemudian kita sambung lagi biar apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah kemarin bisa ini teraksana semua oh iya oke ya oke Bu Elsa silahkan Bu Elsa tutup dulu sebelum saya akhiri ini Bu Elsa terima kasih moderator terima kasih atas bantuan dan maksudkan dari teman-teman semuanya mohon maaf kalau jawaban dari saya tidak hanya berdasarkan teori karena dari dari pengalaman sekolah saya tidak tidak pernah mengecap pesan saya di sekolah umum semua jadi untuk mengetahui lingkungan pesan tren itu sangat minim sekali pengetahuan saya untuk itu saya minta maaf dan dari teman-teman bantuan dari teman-teman semua saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ketua silahkan ambil kebijakan langsung bubar masing-masing masing-masing oke baik terima kasih sebelumnya bapak ibu sekalian kita cukupkan perkulihan pada pertemuan hari ini dan insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya kita dua makalah Pak Fauzi dengan siapa satunya lagi bu bu siapa Eka ada bu Eka ya bu ya Pak Afiful Pak Afiful oh Pak Afiful halo Pak Afiful iya iya untuk pertemuan selanjutnya dua makalah ya pak ya Pak Fauzi dengan Pak Afiful iya Pak Fauzi dulu ya nanti kalau kira-kira habis waktu ya sudah Rob Dede hari ini dua makalah juga di oh dua makalah juga ibu ya iya Rob Dede hari ini dua makalah juga satu ya Eka minggu depan baru dua ya satu minggu ini minggu depan baru dua makanya dia minggu depan abis takutin gitu ya waktunya bagi dua ya Eka dengan Pak Fauzi jangan 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 apa nanti dia kecewa kan ya capek-capek buat makalah kan tawarkan dulu dengan Pak Fauzi dia bersedia kita lanjutkan saja Pak Fauzi kan Pak Raikin dia baru balik dia sampai dia kecewa kan seperti kita buat makalah capek-capek minggu depannya memang gitu kan Insya Allah tidak Pak sudah mari Bapak-Ibu sekalian izin live oke kita live dulu hai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih